Intro Kita akan buat bakagor Let's start cooking now Intro Kita akan blend kacang yang udah saya goreng Cabai, gula merah Lalu kita akan blend semuanya Seperti ini Lalu kita akan tambahkan air Lalu kita panaskan Lalu kita akan masak Isi bakagornya Nah itu kita butuh air Daun bawang Garam Ebik kering Lalu kita aduk Sampai mendidih Oke, sudah mendidih Kita tambahkan Tung sagu Dan juga tepung terigu Lalu kita bisa matikan Nah ini kita bisa angkat dari atas api Dan kita aduk Semaksimal mungkin Supaya rata Oke, nah ini mesti kita aduk ya Supaya gak gosong bawahnya Oke, lalu kita masukin Daun jeruk Supaya wangi Oke, next Oke, next Kita akan olah ini Udah mulai hangat Kita work with hand Tapi yang saya buat ini sebetulnya Twist sedikit Kayak cireng gitu loh Jadi Saya pakai Tepung sagu tani Oke, kita bisa tambahkan sedikit air Oke, nah ini udah cukup Dari terkampu rata Jadi airnya itu harus panas Begitu tepungnya masuk Dia akan pecah Seperti ini teksturnya Oke Saya buat dough Dan saya masukin ke dalam Pangsit skin Kita akan goreng sekarang Ini dia kudapan jalanan Nah ini semuanya udah siap Kita akan setting sekarang Anda punya pantangan terhadap makanan gak sih? Ada alergi terhadap makanan Kalau saya tuh ada kecenderungan Gak boleh makan telur Kalau setiap kali saya makan telur Gak pasti jerawatan Kalau gak bisulan Ada temen saya yang satunya lagi Lebih parah lagi Dia gak boleh sama sekali makan yang namanya seafood Setiap kali dia makan seafood Pasti udah ruang merah tuh Akan ada bintik-bintik Dan biasanya Gatel Nah kalau udah begini Dan gak cepat diobatin Akan menyebabkan diare Sampai dengan demam Nah kira-kira Apa saja sih makanan yang bisa menyebabkan alergi? Banyak seafood Kepiting Coklat Coklat juga kadang bisa bikin orang gatel-gatel Kudang Kacang Itu beberapa makanan yang selalu gue hindari Banyak sih Termasuk seafood juga Menyebabkan alergi Telur Ati Itu sih yang setau gue Semua makanan Yang mengandung protein Itu menyebabkan alergi Jadi Prinsipnya Bukan hanya telur Ada ikan Ada ayam Ada seafood Ada susu Itu menyebabkan alergi Tapi ada beberapa orang Makan buah juga dia alergi Jadi Sebenarnya Semua sat Masuk ke tubuh Seseorang Itu bisa menyebabkan alergi Tapi yang paling sering Adalah Protein Cara sederhana mengatasi alergi seafood Cara pertama yang dapat dilakukan Apabila mengalami alergi seafood Adalah Menggunakan lemon Potong lemon menjadi dua bagian Lalu peraslah lemon tersebut Dan campurkan ke dalam air hangat Lalu Minumlah air tersebut Anda juga dapat menggunakan Madu murni Dan campurkan pada air hangat Lalu minumlah air madu tersebut Selain itu Anda juga dapat menggunakan Daun salam Daun yang biasa digunakan Sebagai penyedap pada masakan ini Ternyata dapat menyembuhkan alergi loh Caranya dengan Bersihkan beberapa helai daun salam Lalu tumbuklah Hingga daun tersebut halus Lalu oleskan hasil tumbukan tersebut Ke bagian yang gatel Cara lainnya adalah Menggunakan jahe Anda dapat menggunakan Perutan jahe yang dicampur Dengan segelas air hangat Atau masukkan jahe yang telah dikupas Kedalam secangkir air putih hangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!